Oke guys, mari kita tester untuk tombol buka Sudah respon, kemudian tombol untuk meletup kembali Oke, sudah bagus guys Oke, nah mungkin teman-teman disini pernah mengalami hal serupa dengan saya Yang tiba-tiba jalan dengan keluarga, mau buka mobil Wah, tidak bisa terklik, tidak bisa dibuka, tidak bisa ditekan ini Mobil tidak merespon Nah, mungkin salah satu penyebabnya itu karena Betray yang ada di dalam kunci mobil ini itu sudah lowbed atau sudah habis Nah, bagaimana cara untuk mengganti baterai dari remote mobil Toyota Yaris tahun 2016 ini Ayo kita lihat Untuk mengganti baterai tentu saja dibutuhkan yang pertama itu kuncinya Yang kedua itu adalah ini, baterainya Nah, bagaimana cara saya untuk mengatakan bahwa baterai yang ini adalah baterai untuk remote saya Saya sudah cari-cari juga di internet Dan melihat model dari remote ini apakah baterai mana yang cocok Itu, baterai tipe ini Tipe Panasonic CR1620 3V Jadi teman-teman cari baterai yang seperti ini Oke, nah untuk lebih memastikan lagi Apakah baterai ini sudah sesuai Dan bagaimana cara untuk memasang Baterai ini ke dalam remote ini Agar remote ini bisa berfungsi lagi Oke, mari sama-sama kita lihat Oke, nah yang dibutuhkan itu Kalau misalkan teman-teman punya obeng plat Itu lebih bagus lagi Bisa di, ada bagian atas sini ya Ini bisa dicongkel ini Kemudian di klik, diputar sepertinya Kalau tidak punya, coba misalkan ada Seperti ini gunting ya Gunting Ini diambil sudut ininya saja Kemudian Diputar seperti ini Ini diputar Nah, nanti dia terbuka Nah, ini tadi saya sudah buka Ini Ini dibuka, dicongkel bagian sini Kemudian dia nanti terbuka seperti ini Jadi ini di bagian sudutnya ini Ada seperti ini Ini dicongkel kemudian Nanti terbuka Nah, di dalamnya itu ada Seperti ini Ini ya Ini 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 teman-teman nanti buka Jadi dia modelnya seperti ini Jadi di dalam tempat kuncinya ini Ada lagi casing seperti ini Ini juga dibuka Cara bukanya itu ada di sudut sini Ini tinggal dicongkel saja Kemudian dibuka Seperti ini Oke Nah, untuk membuka baterainya itu Tinggal di Angkat saja begini Ditekan naik Nah, dia akan lepas Seperti itu Nah, untuk tipe baterainya itu Yang ini Panasonic CR1620 3V Ya, jadi Teman-teman cari Dia itu Seperti ini Tadi sih sudah pergi belikan Jadi Panasonic CR1620V 3V ya Nah, jadi teman-teman cari yang persis sama seperti ini Kemudian Untuk pemasangannya tinggal Dimasukkan saja seperti ini Teman-teman Perhatikan Tinggal ditekan Seperti ini Tak Nah Oke Pastikan sudah rapat Nah, setelah itu Bisa langsung saja ditutup Ditutup dengan ini ya Ini tinggal dipasang saja Nah, oke Seperti itu Pastikan bunyi klik begitu Jadi bagian atas ini Sudah betul-betul rapat Oke Nah, selanjutnya Nah, disini Di bagian casingnya Kita masukkan dulu Tombolnya ini Tombolnya Oke Nah, sepertinya terbalik ya Tombolnya ini Disini Oke Kemudian Ini lagi Oke Nah Setelah itu Dipasang Disini ya Nah Oke Nah, setelah itu baru ditutup Tutup Tutup Seperti itu Kemudian di klik Ini ya, pastikan Oke Nah Sudah deh guys Oke Jadi Pemasangan baterai Untuk remote Mobil Yaris Tahun 2016 Toyota Yaris Lele Kalau orang biasa sebutnya Nah, ini kuncinya Untuk Penggantian baterai Mungkin ada teman-teman Disini yang Mengalami hal serupa Dengan saya Yang tiba-tiba Kunci mobilnya Tidak bisa ditekan Nah ini Biasanya itu karena Baterainya yang Lobet Jadi teman-teman Harus Ganti Oke deh Demikian Tips dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Jangan lupa Subscribe Like dan Comment Terima kasih Tidak